assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya om swatiastu namo budaya rahayu 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 jadi kali ini kita penelusuran ke desa bancang kecamatan pelandaan kabupaten jombang jawa timur indonesia raya merdeka jadi kenapa saya kesini akan saya tunjukkan ya sebuah benda kuno nah ini jarang diketahui orang saudara-saudara jadi di bawah pohon ringin disana itu ya nanti kita akan melihat sebuah peninggalan kuno tapi ajaib saudara-saudara jadi disitu itu ya ya mirip kayak ada sumurnya saudara-saudara ada sumur terus ada benda-benda lain anehnya sumurnya itu kalau dilihat airnya itu bukan air biasa saudara-saudara jadi menurut orang zaman dulu sampai sekarang ya disitu itu masih dibuat itu loh sedekah deso seperti itu ya buat sedekah deso jadi kalau masyarakat sini sedekah deso disitu saudara-saudara terus disitu ya menurut itu ya orang zaman dulu kalau berdoa disitu jadi kaya raya soalnya bau banyak benda-benda kuno kayak pusaka ya geris apa semuanya ada disitu saudara-saudara kita akan mendekat ya akan melihat sebuah keajaiban alam fenomena alam nanti akan saya perlihatkan sumur tapi airnya itu bukan air biasa saudara-saudara jadi airnya ini bukan air pada umumnya jadi zaman dulu ya mungkin itu ya sumur kuno jadi mungkin zaman majapahit zaman kerajaan zaman dulu pada waktu dulu ini masih hutan ya jadi desa ini desa ini di pinggir hutan saudara-saudara jadi desa bancang ini termasuk desa buntu seperti itu kita akan mendekat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Rahayu 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 kita akan mendekat kita akan nyidup lulu 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 ternyata ya uwiti loh awwapi jadi uwiti kemongkr-mongkr jadi uwit itu bisa kelet sama uwit lain saudara-saudara tuh jadi ada uwit ini ya ini kan ada uwit kawwadi itu kelet sama uwit lain jadi godongnya mungkin jadi banderian saudara-saudara terus yang putih-putih yang dikerobongi disitulah sumur jadi sumur itu menurut mbahnya tadi saya tanya ya wongkini ya itu katanya itu zaman dulu sudah ada jadi sejak zaman dulu mbahnya belum lahir katanya sumur itu sudah ada disitu ya mungkin peninggalan orang zaman kuno terus kalau kita dilihat dari desanya ini Bancang nah Bancang itu kan ada mananya ya mbah pohon pokoknya tempat bersejarah coba kita akan mendekat saudara-saudara kita akan dekati pohonnya juga awwapi nanti kita intip ya sumur ini sumur di luar nalar mungkin nanti orang itu kalau tidak kita rekam mungkin tidak percaya saudara-saudara soalnya apa soalnya ini bukan sembarang sumur ini sumur harta karun ini konon orang kalau menaruh sesaji disini pulang bisa kaya raya jadi tempat ini masih dibuat itu ya dibuat sesajen seperti itu ya buat sedekah-sedekah desa sama orang zaman dulu sampai sekarang kita akan mendekat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Rahayu Rahayu nah ini loh saudara-saudara jadi ini uit pohon ini awwapi yang merundel merundel seperti ini loh ini ada oyot ya oyot ini bisa kaya ukir-ukiran seperti ini ya jadi ini oyot ini akar ini melingkar ke pohon lain jadi pohon lain ini digulat sama oyot terus oyot ini bisa gelat saudara-saudara terus pokoknya di luar nalar luh 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 saya melihat tadi ada sebuah keajaiban nah ini saudara-saudara ini loh ini adalah pohon satu tapi daunnya wah kejenisnya saudara-saudara soal ini apa soal ini bukan hanya satu pohon saudara-saudara luh coba kita lihat ya luh 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 ini luh ini pohon merundel merundel terus ini pohon penengaran ini pohon ringin seperti ini ya daunnya pohon ringin ini gaduk kelet sama pohon yang biasa dibuat bonsik loh coba kita akan ke sana ya gaduk sama pohon anu pohon pertetan nah ini disini itu ya ada sumurin luh 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 ternyata ini pohon gaduk sama wet asem juga ya nah seperti ini ya disini masih bawanya sesajen sesajen seperti ini sudah luh 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 ini bekas sajen bekas merang-merang seperti ini ya bismillahirrahmanirrahim permisi walaun assalamualaikum rahayu 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 jadi ada bekas orang menaruh sesajen ya ini ya ada andok ada keluwok ada bekas kembang-kembang disini saudara-saudara terus pohon ini saudara-saudara ini pohon asem itu menyatu dengan pohon anu beringin nah coba saya kesin permisi ini loh salah satu unik saudara-saudara pohon asem ini pohon asem ya itu godongi pohon asem aneh ini gandet sama pohon ringin loh 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 jadi jadinya seperti ini ya pohon asem gandet sama pohon ringin akhirnya jadinya seperti ini kok bisa gitu loh jadi terus pohon yang satu dengan yang lain jadi uniknya pohon beringin ini saudara-saudara ini bisa menyatu dengan alam lain saudara-saudara pohon-pohon lain itu bisa istilah ini dia itu mengayomi seperti itu pohon beringin nah kita akan coba melihat ke sumurnya ini adalah sumur yang terkenal itu ya jadi ini sumur usianya sudah ratusan tahun ribuan tahun permisi mbak jadi ini masih banyak sekali benda-benda kuno ya kayak botol-botol kuno disini masih ada ada botol-botol kuno coba kita akan melihat ya nah ini saudara-saudara ini adalah sumurnya tapi di bagian bawah ini masih asli ya yang bagian bawah sumur ini masih asli nah ini masih ada batu batak kuno saudara-saudara yang di bagian bawah tapi yang bagian atas ini diberi bes bes-besan seperti itu ya nah diberi bes-besan seperti ini loh yang dari semen itu bunter-bunter itu ya tapi yang bagian bawah ini adalah sumur dan uniknya ini sumur ini saudara-saudara air ini bukan sembarang air air ini mengandung kasiat ya mujarobat jadi untuk mengembati segala macam penyakit itu bisa sembuh misalkan kalau orang sakit opo itu kalau dibobok sama ini sama sumur ini kalau diberi bobok aduk aduk kacet kalau diberi bobok ini bisa anu bisa sembuh jadi sumur ini mengandung obat bisa mengembati segala macam penyakit seperti itu ya ini kalau buat mandi konon ya ini ya bisa mengembati kalau penyakit luar dan dalam kalau penyakit luar itu kan bisa panu kadas kurap kutu air itu bisa sembuh kalau penyakit dalam ya kayak penyakit yang itu ya yang kronis-kronis bisa sembuh konon tapi ya soalnya apa soalnya zaman dulu orang membuat sumur itu kan diberi jampi-jampi ya diberi mantra-mantra seperti itu jadi sekali lagi ini di desa Bancang ini desa paling ujung sudah diikut kecamatan pelandaan Jombang Jawa Timur jadi desa ini sudah gak ada tembusannya jadi desanya gak ada tembusannya seperti itu unik coba akan saya duduk ya ada benda-benda pusaka nah mungkin orang biasa gak tau ya coba perhatikan disitu ya ada benda pusaka coba perhatikan ya baik-baik bismillahirrahmanirrahim nah perhatikan baik-baik ada benda pusaka tadi ya pantesan ini diberi sesajen disini ya nah perhatikan bismillahirrahmanirrahim nah 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 disini ada banyak benda pusaka ternyata disini sudah sudah pantesan disini diberi itu ya kadang-kadang orang membuang pusaka-pusaka itu kadang disini seperti itu coba saya memet ya biar lebih jelas soalnya kalau tidak memet itu tidak jelas sudah aku seneng apa ue t oe yoti gitu ternyata seperti ini kalau dari sini ternyata awapi pohon sumur keramat ismu iya 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 Pohon semua para amat. Sekian dulu Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu